selamat datang di channel kotutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat stiker sendiri di telegram guys tanpa aplikasi langsung aja ke cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warahnya merah kemudian kalian nyalain tombol lonceng notifikasinya guys nah setelah itu kita lanjut ke cara yang selanjutnya nah sebelum kita lanjut ke cara yang selanjutnya, kalian harus mempersiapkan yang namanya foto yang akan kalian jadikan stiker guys nah kalian bisa membuat foto itu dengan cara mengedit di aplikasi edit foto di pitchart atau di aplikasi edit foto lainnya guys nah disini kotutorial akan memberikan satu contoh untuk mengedit di pitchart ini nah kita buka kemudian kita pilih fotonya yang ingin kita edit nah disini kotutorial akan membuat satu foto, satu contoh foto yang ingin kotutorial jadiin stiker nah ini ada iklan kita close aja nah ini foto kotutorial yang backgroundnya udah kotutorial hapus jika kalian ingin tahu atau belum tahu caranya hapus background kotutorial udah buat videonya nanti kotutorial bakal taruh di atas sini kalian tinggal klik aja bagaimana cara ngilangin backgroundnya tanpa aplikasi nah setelah kalian buat stickernya kalian tinggal edit mau dikasih tulisan atau kalian edit terserah gimana nah kalau disini kotutorial bakal buat meme yang ada tulisannya di bagian gini sini guys ya jadi kotutorial bakal ngasih teks dengan cara klik bagian teks ini kemudian tuliskan teksnya nah misalnya disini kotutorial buat teks lapar nih setelah itu kotutorial bakalan centang yang bagian atas sini kemudian bakalan taruh di bagian kanan sini dan kotutorial besarin nah kotutorial bakal besarin kayak gini nah misalnya kayak gini guys lapar nih nah kalian bebas mau kreasi kayak gimana stickernya semisal kotutorial bakalan buat kayak gini aja setelah itu kotutorial bakalan unduh atau download fotonya ini nah setelah download kita buka aplikasi telegram kita guys nah kalian bisa buat atau stock sticker sebanyak mungkin ya agar lebih banyak nanti varian sticker yang akan kalian buat di telegram nanti nah setelah itu kita buka telegramnya guys nah disini karena kita gak menggunakan aplikasi apapun untuk meng-convert atau membuat stickernya nah disini kotutorial menggunakan aplikasi nah disini kotutorial menggunakan bot bawaan dari telegram guys nah caranya gimana kita langsung aja cari di bagian pojok kanan atas ini ada icon searching kita pilih kemudian kita ketikkan nama botnya nah nama botnya disini adalah sticker nah tulisannya kayak gini guys stickers nah kayak gini dan kalian pilih yang udah ada centangnya atau verifikasinya kita tinggal buka nah tampilannya nanti akan seperti ini guys nah untuk memulai kita langsung aja klik mulai ulang ini yang paling bawah ini nah kemudian nanti akan ada balasan dari bot stickernya nah ini kita langsung aja new pack nah kalian bisa balas dengan cara garis miring new pack atau atau kalian bisa langsung pilih yang warna biru new pack ini guys nah kita karena kotutorial udah ketik jadi kotutorial bakalan langsung kirim aja new pack kayak gini nah setelah itu botnya akan membalas seperti ini yang artinya kita harus membuat nama pack kita guys atau tempat yang digunakan untuk menyimpan sticker nanti intinya ya kita harus buat nama lah nah disini kotutorial bakalan membuat nama kt ini untuk nama packnya ya setelah itu kotutorial bakalan kirim nah disini botnya itu meminta untuk mengirim file dengan persyaratan kayak gini guys nah persyaratannya 500x12 ini terlalu ribet nah untuk memudahkannya untuk memudahkan memenuhi persyaratan dari bot ini kita memakai bot bantuan yang lain guys nah kita disini bakalan menggunakan bot bantuan yang lain yang namanya yang namanya stick kerator guys tulisannya seperti ini stick kerator nah kalian pilih yang bot guys ingat yang bagian bot karena disini kita menggunakan bot nah setelah kalian pilih kalian tinggal mulai yang bagian bawah sini guys nah setelah itu botnya akan membalas seperti ini guys yang dimana bot ini meminta untuk memasukkan foto yang akan kita convert menjadi stiker guys nah kita tinggal upload deh foto yang udah kita siapkan untuk dijadikan stiker nah disini kotutorial udah nyiapin banyak sih sebenernya tapi disini kotutorial bakalan upload 2 aja yang udah kotutorial buat tadi nah disini kotutorial bakalan kirim dan disini kalian bisa upload banyak ya guys ya upload banyak stiker kalau kalian udah menyiapkan banyak stiker sebelumnya nah nanti si bot ini akan mengirimkan balasan berupa foto yang udah di convert nah foto ini nanti kita kirimkan ke bot yang pertama untuk dijadikan stiker di telegram caranya gimana nah kita kirim fotonya satu-satu dengan cara kalian klik ya yang bagian kanan sini yang ada tanda pandahnya atau forward ini lalu kita kirim ke stiker guys ke bot stiker tadi nah kita kirim kita kirimnya satu-satu ya nah kita cek di bagian stiker sini nah di bagian stiker sini ada balasan terima kasih sudah mengirim nah sekarang kita kasih foto yang ini logo emoji karena pihak botnya itu meminta untuk dikasih tanda emoji nah kita tinggal pilih emoji apa yang kita gunakan untuk stiker kita ini nanti nah disini kotutorial bakalan gunain emoji senyum lalu kita kirim nah sudah kalau tulisannya congratulations itu tandanya foto yang ini sudah jadi stiker nah kita tinggal lanjutin lagi atau kita ulang foto yang belum dikirim nah tadi kan sudah yang atas ini sekarang yang bawah kita kirim ke bot yang stiker tadi caranya seperti tadi kirim ke stickers lalu kita kirim nah setelah itu kita cek yang bagian stickersnya nah kita kasih emoticonnya lagi guys nah emoticon disini kotutorial bakalan buat emoticon yang lain yaitu jempol aja ya guys ya setelah itu kotutorial bakalan dikirim nah jika kalian punya banyak stiker lebih dari 1 atau 2 kalian lakuin ini sampai selesai guys sampai stiker kalian sudah terupload semua nah jika kalian sudah upload semua stikernya kalian tinggal publish guys kalian bisa ketikan garis miring publish atau kalian bisa langsung klik yang bagian publish biru ini guys nah kita langsung publish nah ini ada balasan yang artinya ini sudah jadi telegramnya kita langsung aja skip guys nah kalian bisa ketikan garis miring skip atau kalian bisa klik yang biru ini untuk skip nah setelah itu pihak stiker akan memberikan balasan seperti ini yang artinya kita harus memberikan judul stiker kita yang udah kita buat tadi nah disini kotutorial bakalan kasih judul kotutorial kayak gini guys setelah itu kotutorial bakalan kirim nah jika udah ada balasannya seperti ini kabum nah ini tandanya stiker kalian udah jadi kalian tinggal klik link yang ini yang add stiker kotutorial ini untuk melihat stiker yang udah kalian buat tadi guys nah ini tadi guys kita udah buat 2 stiker udah jadi guys stiker buatan kita yang kita bisa gunakan di telegram nah kalian tinggal tambahkan stiker ini guys nah udah deh selesai nah sekarang kita coba kirimkan stiker yang udah kita buat tadi ke temen kita guys nah disini kotutorial bakalan kirim ke temennya kotutorial namanya koko ini stiker buatan kotutorial sendiri tempatnya di bagian pojok kiri ini kemudian kalian pilih yang bagian kanan sini nah kalian tinggal cari deh stiker yang udah kalian buat nah ini kt buatan kotutorial nah ini hi dan ini hi nah simple kan nah mungkin sampai segitu dulu videonya kotutorial kali ini jika kalian ada pertanyaan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah atau kalian ingin request video apalagi yang ingin kalian tanyakan kalian juga bisa komentar di bawah juga so thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax